Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Halo apa kabar semoga mudah-mudahan sehat selalu Amin Oke dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara memasang Tune Control ini ya Tune Control ke Power Ampli ini Tune Control nya Stereo ya dan Power Ampli nya juga Stereo mungkin kawan semua sudah bisa ya untuk memasangnya karena mudah sekali tapi tidak ada salahnya saya disini akan sedikit berbagi siapa tahu mungkin teman-teman atau kawan-kawan semua belum ada yang yang belum tahu cara memasangnya Oke langsung saja ya eh yang penting kita udah punya Tune Control nya ya ini Tune Control kita cari outputnya ya output Tune Control outputnya ini ya ya ini dia L sama R ya terus kita cari inputnya di Power Ampli nya ya nih ini input R dan ini R Oke ya kita gampang saja gampang saja gampang saja nih untuk memasangnya atau menyambungnya kita samakan aja misalkan L ya L harus R ya R jadi intinya output dari Tune Control masuk ke input Power Ampli jelas ya output dari Tune Control Tune Control masuk masuknya ke input power Ampli jelas ya kawan-kawan kita pasang aja ya ini 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 L ya ini R oke kita eh pasang ke inputnya Power Ampli jelasnya kita soldernya dulu oke tinggal sebelah-sebelahnya ya yang ini yang ini ya oke R nya ya oke setelah pasang L sama R terus groundnya dimana groundnya kan ada dua pilih salah satu aja karena sama aja antara R dan R itu sama aja berarti gabung semua groundnya ya kita pilih salah satu sebelah sini juga bisa oke kita pasang sebelah sini juga bisa oke kita pasang sebelah aja ya groundnya oke sudah pasang semua apa pasang semua ya terpasang semua L sama R dan groundnya sudah pasang semua terus untuk input input di Tune Control ini oke teman-teman eh kawan eh jadi input di Tune Control ini input masukkan dari VCD MP3 atau DVD ya ya input audio masuknya di input Tune Control ini oke kawan eh cukup mudah bukan untuk memasangnya mudah-mudahan kawan semua di rumah bisa memasang sendiri oke apabila ada salah-salah kata di video pembahasan kali ini saya mohon maaf karena saya juga masih pemula dan perlu banyak belajar lagi oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati